Intro Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI kembali memperkuat layanan informasinya di era multi platform kepada masyarakat Pada hari Jumat 26 Juli 2024, RRI meluncurkan mobile apps RRI News aplikasi seluler yang mendukung penyajian informasi lebih mudah dan ringan Peluncuran RRI News merupakan peneguhan semangat untuk bisa diakses kapanpun dan dimanapun pada semua platform informasi RRI News ini merupakan wujud totalitas RRI dalam melayani informasi kepada publik di era disrupsi Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai radio dengan jaringan terbesar di tanah air juga dihadapkan dengan ancaman disrupsi Meski RRI terus memperkokoh kehadirannya melalui 5 pilar yaitu radio, berita online, digital, media sosial, dan komunitas juga meningkatkan pengembangan kompetensi SDM RRI menyadari bahwa banyak media sedang mengalami masa sulit sehingga RRI sebagai media republik terpanggil untuk tetap memenuhi saluran informasi di semua platform Semua platform dihadirkan guna membentuk ekosistem yang kuat dalam ketersediaan informasi bagi masyarakat Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo berharap Publik bisa memanfaatkan secara maksimal seluruh platform media yang disajikan Untuk itu RRI terus berkembang mengikuti perkembangan zaman melalui konsep multi-platform Hal itu ia sampaikan di kantor RRI Jakarta Jumat 26 Juli 2024 RRI Indonesia yang berusaha dikongsi di launching di hubungan mobile app Ini sebetulnya sebagai bentuk perumahan digital untuk mengadaptasi ke perumahan perumahan cita Jadi ya tapi yang paling penting adalah tadi disampaikan Pak Hedul Jumat dan juga soal lima pilar RRI kita punya radio kita punya RRI digital di situ ada kesumpulan podcast ada video ada streaming RRI sub-Indonesia ada playlist lagu-lagu dan kita punya RRI News untuk memfasilitasi orang untuk membaca kita online kita media sosial dan komunitas yang semakin memperkuat keberadaan relevansi RRI Dalam menyajikan informasi di semua multi-platform RRI juga terus membangun nilai-nilai keindonesiaan Oleh karena itu RRI terus memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan bagi masyarakat Dari Jakarta, Tim Tropong News dan Mantik TV memberitakan Terima kasih